Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi dengan saya Pak Yanto di channel Youtube saya Yanto Tanjung. Channel yang membahas soal-soal TOEFL, lengkap ya, untuk listening, kemudian ada structure, dan juga reading. Nah, pada seri yang kali ini, saya membahas kosa kata atau vocab. Kenapa? Karena banyak yang meminta untuk dibahas bagian ini, karena dia merasa kosa katanya sangat kurang, padahal vocabulary atau kosa kata sangat penting dalam sebuah bahasa. Baik untuk skill listening, untuk structure, reading, atau percakapan sehari-hari. Tanpa kosa kata, kita tidak bisa ngomong, kita tidak bisa memahami bacaan, maupun memahami percakapan. Nah, masalahnya adalah banyak yang bertanya kosa kata apa saja yang sebaiknya saya hafalkan. Nah, saya tidak menyarankan dihafal, dalam ilmu pendidikan bahasa Inggris, kosa kata itu mestinya digunakan. Boleh mempelajarinya, tapi secara benar. Maksudnya tidak hanya sekedar maknanya, tapi juga ejaannya, bagaimana pengucapannya, kemudian jenis katanya apa, apakah itu kata kerja, kata benda, definisinya, kemudian pemakaiannya dalam contoh kalimat. Nah, pada seri kali ini semuanya lengkap. Saya ambil dari bukunya Paul Nishen. Seorang ahli bahasa di New Zealand, dia sudah meneliti 4.000 kata yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun dalam teks bahasa Inggris. Jadi, tidak bingung lagi sekarang, mau mempelajari kata apa? Nah, silakan mengikuti seri ini. Dan kita sudah sampai pada unit ke-13. Nomor kata 241 sampai 260. Nah, Dede, berita baiknya, sebagian besar kosa kata ini sudah dikuasai. Jadi, sebagian hanya sekedar mengulang saja sebetulnya. Saya beri judul The First One Thousand Words in English. Ini unit ke-13. Nah, pembahasan di buku Paul Nishen ini itu sangat terstruktur. Jadi, ada tampilan kosa kata seperti ini. Kemudian bagaimana pengucapannya, lalu jenis katanya, definisinya dalam kamus, dan pemakaiannya dalam kalimat. Nah, setelah 20 kata dalam seri ini, nanti ada sekitar 5 atau 6 selai latihan untuk mengecek seberapa paham adik-adik dengan pembahasan pada pertemuan kali ini. Dan nanti diakhiri dengan sebuah cerita yang merangkum ke-20 kosa kata itu. Meskipun hanya 20 kosa kata dalam satu seri, sebetulnya kita belajari ratusan kata pada seri ini. Saya contohkan ya. Misalnya, blood. Ini adalah kata benda. Ini definisinya. Blood is the red liquid in your body. Nah, walaupun kita fokus kepada blood dan disampaikan tiga kali, tapi kita juga harus mengingat red itu apa, liquid itu apa, your body apa. Jadi, kosa kata yang lama tetap kita pertahankan. Kalaupun ada kosa kata lama yang kita lupa, liquid misalnya kita bisa cek di kamus. Nah, ada contoh kalimatnya. Jadi, darah itu adalah cairan merah dalam tubuh Anda. I cut my finger. Bukan berarti saya sengaja memotong jari saya. Saya tidak sengaja melukai jari saya and got blood on my shirt. Dan terkena darah di baju saya. Jadi, ada my shirt, ada my finger, ada cut. Padahal baru satu kosa kata. Kita sudah belajar. Jadi, mungkin ada enam, tujuh di dalamnya. Per slide. Dan diulang sebanyak tiga kali, biar kita tahu hijaannya seperti apa. Nanti akan diulang lagi pas latihan. Burn. Ini adalah verb. Kalau verb berarti dia letaknya sesudah subject. Itu kita juga harus pahami. Oke. To burn something is to set it on fire. To burn sesuatu itu artinya membakar gitu on fire. Jadi, meletakkannya di api. I burn some wood in the campfire. Saya membakar kayu di campfire. Di perapian camping. A cell. Ini noun. Kata benda. Nah, kata benda berarti letaknya kalau tidak sebagai subject, sebagai object. A cell is a small room where a person is locked in. Cell adalah sebuah ruangan kecil di mana seseorang is locked, ada to be verb 3 dikunci di dalamnya. Berarti ini kayak cell penjara maksudnya ya. Bukan cell dalam pelajaran biologi. The jail cell was very small. Cell penjara itu sangat kecil. Nah, kita harus mengecek model kalimatnya. Misalnya, ini subjectnya, was, ini adalah verb-nya, dan ini adalah adjective-nya. Jadi, begitu cara yang benar belajar kosa kata. Tidak hanya menghafal 10 kata per hari lalu dapat 300 per bulan tapi tidak tahu cara pemakaiannya itu akan sia-sia. Tidak efektif. Nomor berikutnya, contain. Contain adalah verb di sini. Jadi, letaknya sesudah subject. To contain something is to have it inside. Contain sesuatu itu artinya memiliki sesuatu itu di dalamnya. Artinya berisi ya, contain. The mailbox contain a letter. Kotak surat itu berisi sebuah surat. Konten di sini verb. Verb-nya dalam bentuk lampau, makanya dia pakai id. Karena disantumkan di sini bentuk pertamanya. Correct. Correct itu ternyata adalah sebuah adjective kata sifat. Berarti sebelumnya harus ada to be. Kan sesudahnya seperti itu. To be baru adjective. To be correct is to be right. Correct artinya benar. Ini namanya persamaan kata. Jadi, kita juga belajar sinonim. Nanti juga ada belajar antonim lawan kata. Jadi, untuk mengatakan kata correct, bisa kita mengatakan kata right. All of my answers on the test were correct. Semua jawaban saya di tes itu benar. Jadi, dia harus mengamati sebuah kalimat ini. Kenapa dia were? Berarti dia jamak. Subjeknya yang mana? Tentu yang ini. Sesudah to be diikuti oleh adjective tadi. Jadi, menganalisis kalimat. Nah, begitu cara belajar yang benar. Jadi, semua pemahaman yang kita pelajari sebelumnya, kita ulangi lagi di sini. Crop. Ini adalah noun. Kata benda. Crop is food that a farmer grows. Crop adalah makanan yang ditanam oleh petani. Wheat is a crop that is made into bread. Wheat. Wheat itu artinya gandum ya. Adalah tanaman yang dibuat untuk adonan roti. Jadi, ada wheat. Kemudian ada bread. Mungkin kosa kata baru buat kita. Sebagian adik-adik. Nah, itu kelebihan dari pembelajaran seperti ini. Demand. Nah, demand. To demand boleh juga. To demand something is to say strongly that you want it. Di sini demand ini bukan noun. Karena bisa juga dia sebagai noun. Supply and demand. Tapi dia sebagai verb. To demand sesuatu berarti mengatakan dengan sepenuh. Dengan sepenuhnya. Bahwa Anda menginginkannya. Jadi, demand itu sama dengan menginginkan. Meminta. The workers demanded to be paid more money. Para pekerja itu meminta untuk dibayar lebih. Atau meminta kenaikan gaji upah. Equal. Ini adalah adjektif. Berarti harus ada to be di depannya. To be equal is to be the same. Jadi, equal itu maknanya sama dengan the same. Ini yang saya sebut dengan antonim tadi. Jadi, kita belajar antonim juga. Sorry. Sinonim tadi. Persamaan kata. Both students are equal in age. Kedua. Mahasiswa atau siswa itu usianya sama. Nah, ini karena di adjektif di depannya ada to be. Selalu polanya seperti itu. Jadi, Dede juga harus memperhatikan pola kalimat dari contoh di sini. Sehingga memudahkan mempelajari untuk skill yang lain. Misalnya, reading. Kemudian speaking ataupun writing. Fit. Fit di sini adalah vok. To feed is to give food. Jadi, fit itu sama dengan memberi makanan. Mother feeds my baby brother everyday. Ibu memberi makan adik bayiku setiap hari. Perhatikan polanya ada subjek kemudian ada verb juga. Karena fungsinya sebagai verb di sini. Hole. Itu adalah noun. A hole is an opening in something. Terbukanya sesuatu. Jadi lubang. Atau lubang. The man was going to jump into the hole in the eyes. Dia itu mau melompat ke dalam lubang. Di dalam S itu. Increase. Ini juga kosa kata yang paling sering muncul dalam percakapan maupun dalam teks dan juga dalam tes. Increase. Kemarin beberapa kali muncul dalam reading kita. To increase something is to make it larger or more. Meng-increase sesuatu artinya membuatnya lebih besar. Atau membuatnya lebih. Jadi meningkatkan. They've increased the price of gas by 15 cent. Mereka meningkatkan atau menaikkan harga bensin atau harga gas 15 cent. Begini tulisannya. Tiga kali dan dia adalah sebagai verb. Letaknya di sini juga sebagai verb. Sesudah subject. Dia bagian dari verb karena ada have di depannya. Lord. Ini adalah kata benda. Long ago, a Lord was a man in charge of a town. Jadi pengatian Lord tidak hanya Tuhan. Di sini dulu Lord itu adalah orang yang menguasai sebuah suatu kota. Tuhan tanah mungkin orang paling kaya, orang berkuasa. The Lord of the town was not kind. Penguasa kota itu orangnya tidak baik. O. Ini adalah verb. To owe is to have to pay or give back something received from another. O. Itu artinya harus membayar atau memberikan kembali sesuatu yang diterima dari orang lain. Berhutang ya. I owe him 20 dollars. So I pay him back. Aku dulu berhutang padanya 25 dolar, 20 dolar. Jadi aku bayar kembali. Position. Ini adalah noun. Ulisannya seperti ini. Dan sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi posisi. A position is the way something is placed. Position is bagaimana sesuatu itu ditempatkan. Jadi ditempatkan. Ini synonymnya. Tempat ya. How can you sit in that position? Bagaimana kamu bisa duduk di tempat itu. Di posisi itu. Dan dia adalah sebagai noun. Makanya sesudah that. Raise. Coba lihat. Tulisannya seperti ini. Bukan raise. Tapi raise. To raise something is to lift it up. Menraise sesuatu itu artinya meningkatkan sesuatu. Itu menaikkan. We had to work together to raise the last piece. Kita harus bekerja sama untuk menaikkan bagian terakhir. Nanti kita lihat konteksnya dalam kalimat. Dalam cerita. Responsible. Tulisannya seperti ini. Itu adalah adjective. If a person is responsible, they do the right thing. Jika seorang itu bertanggung jawab, mereka melakukan hal yang benar. Jadi melakukan hal yang benar sama dengan responsible. I try to be responsible and save money. Saya berusaha menjadi bertanggung jawab dan menabung. Sight. Ini adalah noun. Tulisannya seperti ini. A sight is something interesting to see. Sight-nya sesuatu yang menarik untuk dilihat. Berarti pemandangan yang indah. I saw the pyramids of Egypt. What a sight. Aku melihat piramida di Mesir. Sungguh merupakan pemandangan yang luar biasa. Perhatikan tulisannya. Kemudian maknanya. Dan pemakaiannya dalam kalimat. Spot. Ini juga sudah jadi bahasa Indonesia. A spot is a place where something happens. Spot itu adalah tempat di mana sesuatu terjadi. Tempat kejadian. The kitchen is a good spot to eat meals. Dapur adalah tempat yang bagus untuk makan. Structure. Pengatian structure di sini sebagai noun. Ini dia. Structure is building. Jadi structure di sini maknanya bisa bangunan. Bukan sekedar struktur. They just built a beautiful new structure downtown. Mereka baru saja. Buat ini bentuk kedua. A new. A beautiful new structure downtown. Sebuah gedung baru yang bagus sekali di pusat kota. Whole. Ini sebagai adjective. Whole means all of something. Whole itu artinya keseluruhan. Segalanya. Ini sering muncul kemarin dalam percakapan listening. Maupun dalam readingnya. Di tes TOEFL yang sudah kita pelajari. I ate. Nah ate ini bentuk kedua dari eat. The whole pie. Aku makan semua pie itu. We don't have anymore. Semuanya sudah habis. Tidak ada lagi sisanya. Ini sudah 20 kosa kata. Diikuti dengan latihan. Fungsinya seberapa paham kita dengan yang sudah kita pelajari. Jadi kalau hanya sekedar menghafal tapi gak pernah ngecek kita sudah paham atau enggak. Ya gak efektif belajarnya. Choose the right word for the given definition. Dan pilih kata yang tepat untuk definisi yang sudah diberikan. Liquid. Nah ini sama dengan blood misalnya. Set on fire. Tadi ada burn. Doing what you should do. Melakukan yang seharusnya kamu lakukan. Responsible. The same as something else. Sama dengan yang lain. Equal. Something interest to see. Nanti ada di cek kembali. Belajari sendiri. Dipausikan dulu. Nah kemudian yang ini. Latihan kedua. Fill in the blanks. Memilih ya. I left my coat in the. Saya meletakkan mantel saya di. Tempat. Itu di dekat jendela. The poor man had no money to fit. Pria miskin itu tidak punya uang untuk memberi makan keluarganya. The rubber was locked in a cell. Robert. Jadi kita tidak hanya mempelajari kata yang ini. Tapi juga mengingatkan kembali kata. Robert was locked. Poor man. Dan seterusnya. Did you read the blah blah book or just part of it? Atau sebagiannya saja. Berarti apakah kamu baca semua buku. Seluruh isi buku itu hanya. Sebagian atau sebagiannya saja. If I get the answers. I will pass the test. Jika saya bisa menjawabnya dengan benar. Begitu cara mempelajarinya. Tapi sekali lagi. Sebelum saya jawab tadi. Jadi harus pauskan dulu. Coba pelajari sendiri. Ini juga sama. What did your father demand? Apa yang disuruh ayahmu? Harus nyambung antara kalimat pertama dengan pilihan jawaban kita. Kalau kita jawab ini tidak menyambung dia. Apa yang disuruh ayahmu? Oh, he's not nice. Dia tidak. Oh, ayahku orang yang tidak baik. Harusnya ini kan. That I clean my room. Apa yang disuruh minta ayahmu? Aku disuruhnya membersihkan kamar. Will you help me raise this? Yes. How high? Dan seterusnya. Nanti kunci jawabannya ada di deskripsi ya. Yang saya kutip dari internet. Jadi pelajari sendiri. Coba jawab sendiri. Lalu cek sendiri. Itu belajar mandiri namanya. Saya hanya memandu saja. Choose the word that is better fit for each sentence. Nah, ini kata ini cocoknya di bagian yang mana? Di bagian yang atas K atau di bawah K? Nah, caranya dia mau pelajari semua kata per kalimat secara detail. Lama nggak apa-apa. Lama juga kita belajar. Belajar itu butuh waktu. Nggak bisa tiga bulan. Lu bahasa Inggrisnya fasih. Pasal katanya langsung ribuan. Nggak mungkin. It takes time. Butuh waktu. Tapi percayalah. Setahun dari sekarang. Kemampuan bahasa Inggrisnya pasti meningkat secara signifikan. Jika mempelajarinya dengan teratur. Oke. Karena setahun dari sekarang ya umur kita akan bertambah satu tahun. Bedanya adalah kalau kita belajar ini. Ya akan ada perbedaan nanti. Oke. Ini latihannya. Silahkan dikerjakan. Nanti lihat cek di deskripsi. Nah, ini juga. Nah, ini sebagai rangkuman dari semua kosa kata yang muncul tadi ada di sini. Nah, tapi dia dalam bentuk kalimat yang disambungkan. Ini sangat menarik. Nah, dia juga bisa membaca teks-teks lain ya. Ini hanya contoh saja. Kebetulan topik ini berkaitan dengan materi hari ini. The farmer and the cats. Sang petani dan sang kucing. Arthur was responsible farmer. Kita diingatkan lagi, responsible itu apa sih? Dia termasuk adjective ya. Makanya letaknya sebelum noun. Ini nounnya. Kenapa was? Karena dibentuk lampau. Berarti ceritanya sudah lampau. Arthur adalah seorang petani yang bertanggung jawab. Dan Maria adalah wanita yang baik. But they were poor. Kenapa were? Karena dia jama a day. Kenapa sebelum poor ada word? Karena poor ini adalah adjective. Begitu cara memahaminya. Tapi mereka miskin. They owe the town lord money for their land. Mereka berhutang. Pada tuan tanah di kota itu. Atas tanah mereka. One summer. Akan diingatkan lagi, summer ini apa ya? Musim panas. Pertanian mereka. Kebun mereka itu terbakar. One structure caught fire. Satu gedung itu terbakar. And most of the animals ran away. Dan sebagian besar hewan pelihara mereka melarikan diri. Only the cat stays. Hanya kucing-kucing yang tetap bertahan. Tetap tinggal. So Arthur dan Maria had to bring in their crops without an animal's help. Jadi Arthur dan Maria harus membawa tanaman mereka tanpa bantuan seekor hewan pun. On a fall day. Fall ini musim gugur. Pada satu hari di musim gugur, the lord demanded his money. Meminta uangnya. Menagih. Arthur asked if the lord could wait until he brought in his crop. Arthur memohon agar Tuhan Tanah tadi bisa menunggu sampai dia, dia di sini adalah Arthur-nya ya, bisa membawa semua tanamannya. The lord was angry. Tuhan Tanah itu marah. He raised his hand high and yelled. Dia menaikkan tangannya ya. Cungkat tangannya. Tinggi-tinggi and yelled. Berteriak. Pay me by the end of the week. Bayar aku di akhir pekan ini. If you don't, jika tidak, I will increase. Aku akan menaikkan uang yang harus kau bayar. Menaikkan bunga. Ini dia rentenir. I might put you in a jail cell. Aku mungkin saja memasukkanmu ke penjara. Karena dia pemuasa. So Arthur and Maria worked until there was blood on their hand. Bekerja keras sampai berdarah-darah tangannya. They finished. Di sini book two. Mereka menyelesaikan four lines of corn and went to bed. Mereka menyelesaikan empat baris jagung mereka. Dan tidur. Mungkin baris tanaman di ladang mereka ya. But the next morning, tapi pada pagi harinya, eight lines were finished. Tadi empat baris. Ternyata enam baris sudah selesai. Maria. Didn't we stop in this spot here? Bukankah kita kemarin menyelesaikannya sampai di sini? Kata Arthur. Yes, that is correct. Benar. Kata Maria. And the tools were in different position too. Dan peralatan-peralatan kita itu tempatnya pada posisi yang berbeda juga. Kata Maria. They were surprised and happy. Mereka kaget dan bahagia. That day they worked hard and finished five lines. Hari itu mereka bekerja keras dan menyelesaikan sepuluh baris. Tapi pagi harinya sepuluh. Mereka menyelesaikan lima baris ya. Tapi pada pagi harinya sepuluh baris sudah selesai. Setiap hari mereka mengerjakan banyak pekerjaan. Setiap malam seseorang yang lain ada yang mengerjakan equal amount. Jumlah pekerjaan yang sama. In a week the whole field was finished. Dalam seminggu semua pekerjaan di ladang itu selesai. Tomorrow I will sell the crops and pay the Lord. Besok akan menjual semua tanaman kita dan membayar hutang kita kepada Tuhan Tanah Arthur. But then morning the crops were gone. Tapi pagi harinya tanamannya lenyap. A bag was in the middle of the field. Sebuah tas ada di tengah ladang. It contained money berisi. Tas itu berisi uang. Jadi ini mengacu kepada a bag di depannya. Maria let's see who has helped us all. Maria coba kita lihat siapa yang sudah membantu pekerjaan kita. Through a hole in the wall. Melalui sebuah lubang di dinding. They saw a funny sight. Mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang lucu. The cats were dancing in the field and eating corn. Kucing-kucing itu berdansa atau menari-nari di ladang dan makan jagung. Sekarang now Arthur new. New bentuk kedua dari now ya. Sekarang Arthur tahu paham apa yang sudah terjadi. The cats had work at night. Kucing-kucingnya sudah. Bekerja malam itu. After that Arthur was very nice to his cats. Setelah itu Arthur menjadi sangat baik terhadap kucing-kucingnya. Dan fat. Fat ini bentuk kedua dari feed. Memberi makan mereka banyak jagung. Demikian ceritanya. Dan diakhiri dengan reading comprehension. Seberapa jauh adik-adik paham terhadap ceritanya. Ini bagus juga buat reading TOEFL maupun IELTS maupun TOEK misalnya. Tapi juga bagus untuk pemahaman kita secara general, secara umum. Tentang kosa-kata yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti silahkan dijawab. Jangan lupa kunci jawabannya ada di deskripsi. Oke. Demikian adik-adik cara mempelajari kosa-kata ya. Kosa-kata ini tidak hanya berguna untuk tes TOEFL, IELTS maupun TOEK. Tapi juga dalam keseharian. Kalau adik-adik mau memahami kosa-kata yang ada dalam berita di internet kayak di CNN, di Jakarta Post, atau BBC London. Nah, kosa-kata yang tadi juga sering muncul. Ini hasil penelitian. Bukan saya yang meneliti, tapi Poal Nation. Lebih dari 90 persen kosa-kata yang muncul itu adalah kosa-kata yang ada dalam seri ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share kepada teman-temannya. Dan juga bagi adik-adik yang selalu mendukung channel ini, terima kasih. Terima kasih juga dengan komentar-komentarnya yang positif, yang sudah dapat TOEFL di atas rata-rata, sesuai dengan target. Saya ikut senang dan bangga. That's all for today. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di atas rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata.